Assalamualaikum, Halo Youtube kembali lagi di channel Kjutsu ini, jadi di video kali ini kita akan unboxing serta review lagi satu unit handphone yang mana handphone ini tuh dulunya handphone yang sangat dicari-cari handphone yang paling susah dicari dan bisa disebut juga dengan handphone goib penasaran dengan HP apa dan ini adalah HP nya saya bungkus sengaja ya Xiaomi Redmi Note 7 ya dengan warna blue varian 4x64 jadi ini harganya ini tertera nih Rp2.520.000 ini adalah harga pada saat saya beli pada bulan Desember 2019 Nah kalau sekarang agak-agak ngecek di mistor atau di toko online tuh harganya udah ada yang Rp2.000.000 bahkan ada Rp1.900.000an ya oke langsung saja kita buka sembari kita buka kita lihat dalamnya nah pas saat saya pembelian saya dapatnya ini aja nih ini 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 yang garansi tam ya jadi double IMEI atau dual SIM dan dapat softcase tapi softcase sudah tidak ada tidak apa-apa dan ini adalah unitnya kemudian kita langsung ke belakang kosong nah disini seperti biasa kita dapat charge dengan kabel charge nya sudah tipe C ya tidak ada bonusan kayak headset redhan seperti itu tidak ada yang jadi bonusnya cuma itu aja dan dan ini dia lah HPnya Xiaomi Redmi Note 7 dengan warna blue jadi saya sudah menggunakan HP ini sekitar tiga bulanan eh Desember Januari Februari Maret Maret ya tiga bulan empat bulan lah sudah saya gunakan jadi ya sudah agak jelek-jelek ini tidak apa-apa yang penting fungsi masih normal dan kalau agak-agak mau beli saya rekomendasikan sekali saya beli HP ini sekarang ya karena harganya sudah turun sekali karena dia sudah ada kakaknya nah ini oke sebelum kita ke handphonenya kita review dulu samping kanan-kirinya sudah biasa di atas sini ada tombol cek tiga setengah millimeter sini ada earphone apa earphone kemudian di sini ada micro SIM dan di sini dapat kita ini dual SIM bisa satu SIM dan SIM kedua normal kemudian sini ada speaker nah ini dia sudah tipe C sudah support 8W fast charging sudah cepat loh nanti juga sekalian kita bahas kelebihan dan kekurangannya ya karena saya sudah menggunakannya sudah cukup lama jadi saya sudah sudah cukup tahu kelebihan dan kekurangan HPnya apa di sini ada tombol volume up volume down tombol power indah nah di belakang sini ada kamera sebesar 48 megapiksel ya 48 megapiksel ini sini ada fingerprint yang cukup responsif lah cukup sangat cepat sekali dalamnya tertanam baterai 4000 mAh ya cukup lumayan dan lanjut ke depan di depan sini ada layar sebesar 6,3 inci ya lebar karena dia sudah ada water drop nya kemudian di sini kamera depannya sudah 12 megapiksel Oke langsung saja kita hidupkan HPnya Oke kalau seandainya agar-agar mau beli atau mau kelihat-lihat juga banyak di toko online jual dengan harga 1,9 kita sudah dapet baru sudah garansi hitam atau disini stok sudah 2 juta sudah dapet baru dan garansinya tam juga yang jelasnya tapi ingat hati-hati jangan sampai terlena dengan harga yang murah karena itu juga ada yang garansi distributor hati-hati ada juga garansi distribusi makin langsung saja oke kan kita sudah dalam menu HPnya sekarang kita langsung saja seperti biasa kita buka ke pengaturan dan di pengaturan sini kita lakukan tentang ponsel nah disini dia terhadap kita terus Redmi Note 7 dengan versi MIUI 11.0 versi Android 9 masih pi dia belum Android yang ke-10 itu tapi enggak papa ntar pasti dapat upgrade-an lagi kemudian disini ada penyimpanan sebesar 64MP 64GB ini RAM nya 4GB ya saya beli dengan varian RAM 4GB sudah sih itu aja Redmi Note 7 kalau untuk bahas spesifikasi yang lebih detail mungkin sudah ada yang bahas detailnya sekarang kita akan bahas kenapa sih HP ini harganya bisa turun kenapa dan kenapa gitu kan ya jadi kalau menurut saya HP ini bisa turun itu ya karena satu sudah ada lahir kakaknya itu Redmi eh adiknya Redmi Note 8 yang menurut saya spesifikasinya enggak juga beda dari inilah itu kemudian karena ini sudah agak lama keluarnya launchingnya dan awal-awal keluar tuh ada yang sampai jual 3 jutaan 2 juta 700an gitu ya itu udah kita tadi tes di ininya sekarang saya akan coba tes di ini hasil suaranya ya biasa saya penuh suaranya nts musik ya karena kita akan tes hasil suaranya nts musik ini belum full ya seorangnya menurut saya hasil suaranya sangat bagus saya enggak pernah kecewa dengan hasil suaranya atau hasil perekaman videonya itu selama saya rekam dari HP review HP HP murah yang 300 ribuan 200 ribuan itu saya rekam selalu menggunakan Redmi Note 7 ini ya Jadi kalau hasil kameranya sebenarnya sudah bisa dilihat di situ tapi nanti akan saya tunjukkan lagi dan nanti mungkin saya akan kasihkan slide beserta kemudian kita foto dengan Gcam dari Oke ini dia hasil perekaman dari HP Redmi 57 Wah semua cari ya kan mantap 48MP bukan kaleng-kaleng oke sudah hasil fotonya lumayan bagus kan lumayan mempesone ya karena dia menggunakan kamera 48MP nya yang singkatannya ya ada sebagian orang yang bilang gimmick atau gimana Oke sekarang sudah kita bahas dari sedikit tentang internalnya tentang spek singkatnya Oh iya sedia menggunakan prosesor Snapdragon 660 jadi kalau saya untuk bermain game Mobile Legends ya standar sudah bisa lancar ya game suju taumat sudah bisa lancar nanti kalau santanya agar-gar mau kita menggunakan tes gaming nanti saya instalkan beberapa game untuk lihat performanya silahkan komen di bawah ya Oke selanjutnya kita akan bahas ke kesimpulan jadi kesimpulannya HP ini apakah masih worth it di tahun 2020 saya bilang masih sangat worth it sekali untuk harganya kita beli baru dengan harga sekitar 1,9 sudah dapat HP baru secondnya pun sudah ada jual sekitar 1,6 jutaan itu sudah sangat sangat worth it sekali kemudian yang kedua dia prosesornya serta RAM nya ya tidak kalah-kalah dengan HP sekarang lah mungkin kalau disandingkan menurut saya dia cocok lawannya dengan realme 5i ya realme 5i apa realme 5i telah sebutannya cukup cocok lah untuk sanding-sandingkan untuk perbandingannya tapi kalau untuk Redmi Note 7 ini ya mungkin terkesannya sudah HP lawas maksudnya HP lawas dalam termasuk yang sudah keluarannya udah tahun kemarin kurang bagus lah kalau menurut sebagian orang-orang yang menganggap seperti itu terus kita bahas ke kelebihannya kelebihan dari HP ini ya satu dia style-nya lumayan ya lumayan bagus tuh ada body-body ini model-model gininya yang bagus yang kedua dari kameranya saya sangat senang apalagi ditambahin install dengan Gcam seperti biasa kita akan user-user terima kasih Xiaomi seri-seri apa serempak bertelah kalian menggunakan Gcam kemudian yang kedua desain kembar kamerérence batrenya Cukup awetlah penggunaan sekitarnar 5-6 jam itu kalau main game terus ya cuma kalau untuk sehari-hari untuk daily driver 7-8 jam sudah sangat cukup sekali kemudian selanjutnya dari dari segi udah sih dari segi fingerprint nggak usah dibahas karena udah ini udah cukup terus saya akan bahas review jujur dari kekurangan HP ini tuh satu adanya touch apa touch delay di ketika kita sedang ngetik khususnya ketika kita ngetik multitaskin ya dia tuh kayak agak lambat lambat dulu kayak uruf P itu tegitulah touch delay kayak seakan-akan ramnya tuh nggak kuat kayak seakan-akan dia menggunakan RAM 2GB kemudian kekurangan yang kedua dari LED notifikasinya tuh ada di sini nih kecil sekali jadi kalau kita nggak sangat memperhatikan nggak bakalan kelihatan itu kekurangannya pertama dari touch adanya sering touch delay kemudian dari LED notifikasinya kemudian kedua kekurangannya ini ya seperti biasa kekurangan dari HP Xiaomi lainnya yaitu adanya iklan kita buka ini ada iklan kita nah ini kan seperti ini ada iklan ya untuk sebagian orang sih tidak mengakumi biasa aja tapi untuk bagian orang lainnya ya menganggapnya bisa serius ya Oke kekurangannya dari itu aja mungkin Hai itu aja sih kekurangannya untuk Redmi Note 7 sama ya mungkin kekurangannya kemarinnya dulunya sempat goib kemudian sekarang banyak dan harganya sudah sangat murah Oke untuk cocok atau nggak cocok ya cocoknya buat semua kalangan karena Redmi Note 7 sudah sangat support sekali lagi buat kaulah muda yang suka foto-foto suka selfie-selfie suka main game ya sudah cukup lah Oke cukup sekian revising dari Gadget Zoom kalau seandainya agak-agak mau kita buat video gamenya silahkan komen dibawah ya nanti saya akan buatkan Oke sekian terima kasih wassalam